Intro Intro Oke guys jadi welcome back with me and our earth space crew Jadi ada disini semua guys Dan berhubung Salah satu mobil Garapan earth juga Nih ada ga tau siapa itu Hasan Oke ada babang Eren juga Say hi Mister Vespa Guys jadi kita lagi banyak banget Ada progresan motor Vespa Yang udah kita rakit Bareng bareng nih dengan Aski Scooter juga Tapi berhubung hari ini gue bukan Konten soal Vespa guys tapi Lebihnya ini Jadi di belakang gue ini adalah salah satu Unit Pajero Pemiliknya Mas Asep From KNG alias Kuningannya Cirebon Bukan Kuningan Jakarta Yang mobilnya ini udah beres guys So mau speknya seperti apa Garapan ya langsung aja Gue balik kameranya buat kalian Let's go guys Oke guys jadi ini dia penampilan dari Pajero old Ya bukan old old banget sih Tapi disini ini adalah Pajero generasi yang Sebelum ANPS alias All New Pajero Sport dengan Grill Dynamic Shield Tapi guys ini Ini gak kalah banget tongkrongan ya Kalau kalian lihat disini ini adalah Salah satu unit dengan konsep Old T-Rain guys Old T-Rain tuh bisa begini juga Tapi ini agak sedikit lebih ekstrim Daripada Delikagua guys Nih jadi ini juga Old T-Rain Ini juga Old T-Rain style guys Tapi bedanya adalah kita langsung aja Dari eksterior sampai dengan kaki-kaki Kita akan bahas secara detail ya guys ya Yang pertama guys Kalian bisa lihat Ini cat kasar guys Ini catnya kasar tuh Wuh bukan halus-halus Seperti pada umumnya mobil-mobil Yang ada di Earth Yang kita kerjain Ini catnya tuh kasar banget Dan tentunya ini adalah Cat yang bernama wrinkle paint Ya guys ya Ini wrinkle paint Alias cat anti gores Yang permukaannya kasar Kita udah bisa kerjain Untuk full total mobil Se body mobil Yang biasanya Kita tuh kerjainnya cuman Kayak detil-detilnya aja Misalkan kayak velg Kayak bempernya dikit nih List-list semua Kita wrinkle paint Dan tadinya cuman di wilayah itu guys Tapi berhubung sekarang Kita mendapat bahan baru Yang kita ciptakan juga disini Sampai akhirnya Ini berhasil Kita tembakkan Dan mobilnya tampilannya Seperti ini guys Menurut kalian gimana Dan ini bener-bener Tuh Guys Gak ada bekas apa-apa tuh Tuh Ya Jadi kalian bisa lihat sendiri Bahwa ini cat yang bener-bener anti gores Gunanya apa Tepatnya Kalau kalian berburu Ke hutan Ke daerah-daerah pelosok Ini mobil Barangkali si bodynya itu terkena Sambit ya Alias ketowel Sama ranting pohon-pohon Atau batu-batu Aspal Segala macem lah Yang bersifatnya kasar Dan bisa Membuat lecet Si mobil Itu lumayan Sangat membantu guys Kecuali crash ya Kalau tabrakan ya Hancur juga Tapi kalau kayak Dari scratch scratch Minor scratch Itu ini mobil tuh udah bener-bener yang Terprotect banget guys Menurut kalian gimana Oke gak Dan tentunya ini bukan berwarna hitam Ini adalah Oplosan warna yang kita bikin sendiri Bernama Gray ya Dark Gray Wrinkle paint By Earth Premium juga Yang kita sudah rilis Dan siap menerima kerjaan lagi Dari kalian Kalau kalian mau ngerjain Wrinkle paint Seperti ini guys Oke Itu dari masalah pengecetannya Dan yang eksterior Kita akan bahas adalah Ini wilayah depan Yang tampilannya tuh Wah Galak banget guys Ini udah bener-bener seperti Apa Di mobil-mobil Transformer ya Kalau gue sebut disini ya Karena moncongnya ini Diganti nih Namanya Bumper Pajero Itu diturunin yang standar Sampai kita beli Ini mereknya apa tuh K-Tec Ya Kalau di Cerbon tuh K-Tec tuh Monyet guys Tapi disini jadi merek Bumper nih Gue agak sedikit bingung Dan agak sedikit ragu Untuk memanggil Merek Bumper ini Tapi Tampilannya guys Buset dah ganteng banget Menurut kalian gimana Oke enggak Jadi tampilan Pajero nya Jadi seperti ini Old Tiren nya Dan Bumper nya pun Yang berbahan besi Duh kalian bisa Lihat sendiri Ini besi Kita finishing Wrinkle paint juga Agar Nyatu Dan berwarna Hitam Jadi kalian bisa lihat perbedaannya Ini dark grey This is the black one So kalian bisa lihat Aksen nya jadi Keren banget Walaupun gak terlalu Mencolok keliatan Tapi ini mobil Menurut gue keren banget Menurut kalian gimana Boleh komen aja di bawah Ya Ajak temen-temen kalian juga Lihat Garapan earth The lastest build nya Seperti ini Soal Pajero Old Tiren Oke Dan lanjut lagi guys Kalau di wilayah samping Kita bisa lihat disini Ada velg Ada yang bisa tebak Tapi gue akan spill Ini adalah velg roti form guys Ya Ring 20 Dengan menggunakan Ban Toyo Old Tiren Jadi tentunya Bodinya guys Kalau kalian lihat dari samping nih Proporsinya Caur banget tuh Tinggi Karena kaki-kaki Dengan menggunakan velg besar Dan tentunya Keluhannya kalau Pajero Dengan ring 20 Ban tebel Biasanya tuh nyangkut Kalau belok Tapi ini berhubung Gak ada bempernya guys Jadi ini bisa Membuat jarak Ban kalian tuh Tidak kegerus-gerus gitu guys Dan Keren banget guys Fitment nya ini Bener-bener rata Ketemu fender Yang biasanya tuh Kalian agak sedikitnya tuh Susah ya Nge-fitting-fitting spek Velg buat Pajero tuh Agak susah Tapi dengan velg Roti form satu ini Ring 20 nih Ban AT Keren banget Open country Toyo Happening banget di mobil ini Itu lihat guys Keren banget rata Dan kalau di wilayah samping lagi Kalian bisa melihat Footstep juga Ya guys Ini Footstep nya juga masih di Merk yang sama Karena kalau Membeli satu set paket itu Kalian bisa mendapatkan Front Bumper depan nih guys Ini front Bumper depan Footstep samping Dan Bumper belakang Jadi Kalau Bumper belakang ini guys Kalian lihat juga Modelnya tuh Bukan yang Disambungin seperti Bumper depan ya Jadi ini Penambahan aja Kayak Bulbar belakang guys Dan tentunya ada Tow bar nya juga Ini buat kalian Kalau mau ngederek Apalah Belanjaan kek Kalau kayak di luar negeri Kan banyak banget tuh yang Menggunakan mobil-mobil Altiran Belakangnya tuh ada Sambungan bug nya guys Jadi ini udah ada Bulbar nya juga tuh Tow bar ya Ini namanya ya Dan tentunya Roof rack juga Gak ketinggalan guys Ini roof rack nya juga Kita finishing nya Sama nih Wrinkle paint semua nih Jadi Tampilannya tuh Gahar banget guys Dan Gue lupa tadi Nyebutin ke kalian Kalau ini velg nya Berwarna Semi dove black Semi dull black Ya Yang Aksen offroad nya pun Juga menjadi Kena banget guys Nah Menurut kalian gimana Oke gak Dengan pajero Tampilan seperti ini Kalau masalah interior Gue gak akan spill Karena ini mobil Masih dipake daily Dan standar Baru mau OTW akan Dimodif lagi guys Jadi untuk sementara Tampilannya seperti ini Nah Buat kalian-kalian Yang punya pajero Fortuner Atau gak Mungkin delika Mau digarap seperti ini Kalian boleh Contact instagram kita Kita ada di link Deskripsi Instagram kita ini Dan nanti Kita bisa obrolkan Kalian pengen Bermain berwarna Apa nih Untuk chat wrinkle nya nih Yang tentunya Ini sudah kita Bisa pastikan Anti scratch Alias anti gores Oke guys Gimana menurut kalian Pajero satu ini Project garapan terakhir dari Earth Auto Concept juga Nah Oke Oke guys Nah Seperti ini dia Jadi Jadi Gue kasih sedikit Spill juga Kalau kalian pengen Nge-build nih Pajero seperti ini Around berapa Spill budget Kita bisa breakdown sedikit Disini Bumper depan Kit ya Bulbar seperti ini Ini kurang lebih Di angka 30 Sampai 40 juta guys Harganya tuh Kalau bisa dibilang Tergantung impornya Berapa Dolar juga berapa Karena ini di impor sendiri guys Ditambah lagi Kalau kalian bikin bodywork Seperti ini Ini around 20 juta Gue bisa pastikan langsung Ini around 20 juta Dan tentunya Kalau velg Velg ini rotifoam ya guys Dengan bantoyo Kalian tau sendiri Satu bannya harganya 5,5-7,5 juta Ring 20 All terrain Ditambah velg rotifoam Yang around 20-25 juta Harganya Gue gak akan sebutin Exact nya berapa Tapi yang jelas Under 100 juta Ya kalian bisa Mendapatkan Mobil Tampilan Seperti ini Worth it Or not Kalian boleh Comment aja di bawah Oke guys Oke So Ini mungkin juga udah sore Gue udah waktunya Sedikitnya briefing lagi nih Sama anak-anak cafe ya Earthspace nih Ini udah waktunya gue briefing Ini kasih tau ke kalian semua Ini Tampilan Cafe kita di sore hari Ini tampilan workshop kita juga Kalian kalau ada yang mau kesini Boleh Langsung aja Alamat kita cafe-nya di Brickjen Darsono 152 Ada di Maps juga guys Jadi Segini dulu Untuk Pajero All terrain By Earth Auto Concept Segini dulu guys Thank you for watching And be the best On the guys Bye 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 Sub indo by by